Meluncur ke TKP, siap, 86. Ada salah satu kawasan yang banyak sekali pelanggarannya, seperti pelanggaran merobos lampu nurah. Para petugas juga sudah melakukan penertiban, tetapi masih saja banyak kami temukan pelanggaran serupa. Dan seperti yang ini, kami menemukan salah satu pelanggar sepeda motor. Pelanggar ini membonceng penumpang dua orang, tapi mereka tidak memakai helm. SIM-nya mana? SIM-nya enggak ada. Bapak, kenapa enggak punya SIM? Enggak punya, Pak? Belum bikin, Pak. Kenapa belum bikin? Bapak sudah pakai kendaraan ini, sudah berapa lama? Sudah satu tahun. Satu tahun? Apa lebih dari satu tahun? Lebih dari satu tahun. Tadi bilangnya satu tahun. Kenapa? Enggak ada waktu. Padahal itu penting banget. Iya, SIM-nya. Terus ini, kenapa enggak dipakai helm? Biasanya di sini, ini sebentar cuma di situ rumahnya. Biasanya, kalau biasanya berubah dari kenapa-napa di jalan, misalnya kecelakaan. Nah, seperti ini nih. Tidak memakai helm, karena jaraknya dekat, sudah jadi kebiasaan. Makanya ketika mereka tidak menggunakan helm, ya mereka biasa saja. Bapaknya yang tanggung jawab. Tidak punya SIM juga. Bawa penumpang tanpa helm juga. Sudah berapa kali tuh, salahnya. Kemarin ini sudah ditangkep di sini juga. Terus kenapa? Masih dilapuin. Iya. Lupa, saya tadi tidak tahu. Padahal kan sudah sering ditangkepnya. Distandarin, ditilang sama saya. Sini, Pak. Sudah sekolah belum, adik? Belum. Belum sekolah. Namanya siapa? Mau ke mana? Kenapa? Ke pasar. Mau ke pasar. Emang mau ke pasar? Iya, mau ambil barang. Oh. Ambil barang. Cuma sebentar, dong. Iya, sebentar doang. Kalau ada apa-apa, gimana? Saya merasa kasihan sama anak ini, karena sudah dibonceng tiga, dan dia tidak menggunakan pelindung kepala. Tidak jauh dari tempat saya menilang, saya melihat rekan saya sedang memberhentikan kendaraan bermotor, namun yang diberhentikan, ngotot tidak mau berhenti. Pak, mau ke mana? Terus kenapa helmnya tidak dipakai? Tadi sudah dipakai. Terus kenapa diberhentiin, tidak langsung berhenti? Tidak disuruh berhenti, karena disuruh jalan. Tadi saya lihat. Iya, tadi disuruh jalan. Disuruh jalan sama siapa? Disuruh boteas mas, dong, Bu. Bentar. Disuruh jalan sama siapa? Sama ini. Sama siapa? Tadi, yaudah. Sama siapa? Yang tadi. Orang tadi disuruh berhenti. Aneh aja alasannya. Jelas-jelas disuruh berhenti, tapi dia beralasan bahwa dia disuruh jalan oleh petugas. Mana surat-suratnya ada nggak? Surat-suratnya ada nggak? Ada apa nggak? Ada apa nggak surat-suratnya? Nggak ada. Nggak ada? Belum punya SIM ya? Mau bawa KTP nggak? Mau buat kecepat doang, mau buat kesehatan doang. Helmnya kenapa nggak dipakai? Tadinya saya pakai, saya punya kecepat. Siapa? Adik saya. Kenapa nggak pakai helm adiknya? Jemput dari sekolah sini, pernah. Sudah melanggar, tidak menggunakan helm, dan tidak bisa menunjukkan kelengkapan surat-surat, ya terus mau gimana lagi? Yang memang harus tamat hilang. Gimana nggak jangan? Kamu habis minum? Nggak ada. Itu sih kenapa ditutupin? Nggak apa-apa. Itu saya. Saya pun berusaha untuk menjelaskan tentang tilangnya. Tiba-tiba pelenggar ini pergi meninggalkan kami, dan menghampiri adiknya. Ternyata dia mengatakan adiknya untuk naik ke kendaraan nombor. Tiba-tiba ada tiga orang anak laki-laki yang menghampiri rekan saya, dan melaporkan bahwa mereka telah ditodong oleh seseorang. Ceritanya gimana? Mau nyebrang. Mau nyebrang? Lumpu taksi. Lumpu taksi. Bertiga. Lumpu taksi. Lumpu taksi. Adik nanya, adik. Emang udah dari tadi di situ? Nggak tahu. Tadi dilihat. Lihat di sana. Udah-udah ngincer dari tadi? Jadi nanya saya anak mana? Salah yang nanya. Kenapa? Oh, ada yang nanya. Salah satu dari mereka ada yang nanya. Iya, lu bagi duit dong. Gak ada buat pulang. Lu berperiksa. Lu bang, jangan dong bang. Jangan diperiksa. Terus tinggalin uang. Tadi pengen kasih Rp. 50.000. Jangan semua dong bang. Ada tarik dong saya. Nah, jangan bang. Lu apa-apa. Eh, deh. Kenapa? Lu usut. Kepat di jalan. Kalau yang berapa? Botol. Botol? Kamu nggak pakai motor? Nggak. Di todong doang? Iya. Oh, iya, iya. Yang todongnya tadi plat nomernya hafal? P-Y-O. Menurut saya, anak-anak ini cukup pintar. Pada saat dia merasa terancam, dia bisa mengingat plat nomer kendaraan yang mengancam dia. Dan kami juga telah mengidentifikasi nomer plat yang anak tersebut laporkan. 90-113. Yuk, di laporan dulu. Yuk, di laporan dulu. Ikut mobil itu aja, ya. Belakang, ya. Ayan. Ayan. Kapan lagi? Ya, naik. Selanjutnya, ketiga anak ini kami bawa ke posisi terdekat untuk diperiksa lebih lanjut. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!